Nah ini kan kemarin baru 17 Agustus nih Pak Solomon. Itu banyak narapidana teroris yang dapat remisi. Nah itu biasanya kan sebelum dikasih remisi memang harus membuat ikral akan kembali ke NKRI ya. Bapak melihatnya seperti apa? Ya biasa bagus saja dia kembali. Nah setelah kembali, nah ini lagi-lagi di dalam bernegara, itu selalu ada dua alat negara itu. By law, beyond the law. Dua ini harus selalu ada. Terhadap Nabi tadi, by law sudah selesai. Tapi dia harus diikuti terus by beyond the law. Setelah keluar maksudnya? Setelah dia keluar kan harus diikuti terus-menerus. Dan dia tidak boleh tahu kalau diikuti, kan begitu. Kalau tawaran nanti, itulah kerja intelijen. Dalam kurun waktu tertentu diawasi terus. Menerus. Melihat dia punya paham, sudah hilang apa, ini apa. Itu kan harus ada pengawasan namanya. Tapi yang mengawasikan tidak boleh tahu. Marah nanti yang diawasi. Itulah fungsi intelijen. Itulah intelijen. Tapi gara-gara ada kalanya tidak kelihatan, hilang malah. Jadi kalau yang tadi, ya fungsi intelijen harus dijalankan. Dalam kurun waktu, terserah. Mau berapa? Tiga bulan pertama, enam bulan, berapa bulan. Itu kan. Sampai yakin betul bahwasannya beliau sudah memiliki paham terorisme lagi. Yang meyakinkan itu kan bertanggung jawab dia. Ini sudah oke, oke, oke. Kenapa? Apa tolak ukurnya? Kamu bilang oke, kenapa? Ini apa, ini apa. Sehingga semua tercatat. Bisa dipertanggung jawabkan. Itu namanya anteceden. Pencatatan dosa orang-orang. Ini kita catat, walaupun enggak. Ini kita catat, hari ini bikin ini. Jadi dalam pelaksanannya, untuk kebijakan deradikalisasinya itu sekarang, apa yang Bapak rasakan masih kurang atau masih diperbaiki? Begini, saya dari dulu tidak pernah setuju dengan istilah deradikalisasi. Jadi mestinya apa yang cocoknya? Kalau bagi saya itu penyamaan pendapat. Karena begini, ketika saya berdiri, Bapak radikal, saya tidak. Bapak saya di-radikalisasi. Mau enggak kira-kira? Secara alamiah, secara psikologis, pasti ada penolakan. Kok enak? Kamu siapa? Kok atur-atur ya? Manusia itu, ya enggak? Manusia itu didesain atau ditakdirkan sama tinggi. Sehingga kita harus selalu duduk sama tinggi. Makanya kan ada pepatah emne moyang yang kita bilang, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Nah, kita harus itu dulu. Setelah itu baru kita bisa bicara. Tapi kalau ada awalnya, Bapak di atas saya di bawah, secara psikologis enggak akan masuk. Sehingga hasilnya kalau ini, maaf kalau saya bilang hasil onani. Jadi sekarang yang lebih tepat, harusnya apa yang harus dilakukan? Kalau bagi saya, itu istilah itu pada... Maksudnya selain istilah, apa lagi yang harus dilakukan? Istilah harus dirubah. Yang penting yang pertama, istilah harus dirubah. Nah, setelah istilah dirubah, baru ketika mereka itu... Yang terjadi apa? Dialog. Itu dialog. Karena belum tentu dia... Siapa mau bilang dia salah? Kalau ukurnya salah benar, itu apa? Kalau kita mau lihat di undang-undang teroris, coba lihat. Yang dilarang itu adalah berpikir radikal. Tapi kalau undang-undang, yang dihukum itu perbuatan. Bagaimana match? Jadi pencegahannya tidak dijalankan. Yang tidak match. Karena belum dilakukan. Belum dilakukan berarti belum bisa dihukum. Aturannya itu berpikir radikal itu apa? Pemahaman harusnya. Yang dilarang kan berpikir radikal. Pemahaman tentang apa lho? Bagi saya, orang berpikir radikal itu kawan berpikir. Nah ini. Coba kita lihat. Masalah Leninis, Komunis. Itu diatur di dalam TAP MPR. Dilarang berpikir untuk belajar Komunis. Dilarang Leninis. Itu jelas senamanya. Tapi berpikir radikal apa? Tidak jelas. Nah kalau kita menghukum orang dalam sesuatu yang tidak jelas, marah orangnya. Ya ketika kita punya kuasa, dia iya-iya aja. Tapi di belakang. Kita malah membuat masalah baru. Nah kan itu. Jadi kalau bagi saya, itu harus kita ubah dulu. Itu harus ubah dulu. Naturalisasi lah paling tidak. Kalau istilah kita kembali. Kita bicara apa ini? Tapi apapun itu kita harus istilah yang dimana kita berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Nah itu baru. Makanya saya selalu menggunakan, eh kita sedang menyamakan pendapat dulu nih. Bapak. Kan itu. Terus mengenai ISIS, WNI yang sekarang mempunyai paham ISIS yang ada di Syria, yang sebanyak 375 orang itu gimana? Jadi warga negara Indonesia yang sudah masuk ISIS. Nah lagi-lagi kita harus lihat aturan. Bahwa warga negara yang sudah bertempur untuk orang asing, untuk negara asing, itu kehilangan warga negara. Otomatis. Otomatis kehilangan kewarganegaraan. Sehingga kalau dia mau datang, ya naturalisasi lagi. Sehingga ketika dia balik, ya balik aja. Tapi harus mengikuti proses seperti pemain sepak bola, naturalisasi. Tapi kan maksudnya dalam sistemnya dia masih tercatat sebagai... Masalahnya kita, ngerti kan tidak konsisten terhadap aturan. Makanya harus konsisten terhadap aturan. Begitu tahu, ya sekarang dia sudah menarik, oh kamu di sana tuh. Ya stop. Cabut. Hapus dari itu. Sekarang mau masuk, ya naturalisasi. Itu dulu minimal. Sehingga dalam proses naturalisasi, kan itu ada prosesnya. Suruh bikin ini, bikin ini, bikin ini, bikin ini. Pendaftaran di mana, di mana, di mana lagi. Kalau tidak begitu, nanti terus-terusan ada apa di luar, berangkat, berangkat. Dan berangkat begitu. Itu untuk juga memperlihatkan kepada dunia bahwa kita itu tidak mendukung. Kecuali kita mendukung dan kita menyiapkan orang-orang untuk di sana. Kan itu. Kan mereka bertindak atas. Nah, karena mereka bertindak atas nama sendiri, maka harus ada hukuman. Karena apa? Dia berangkat tidak sesuai dengan politik luar negeri Indonesia. Maka harus ada hukuman. Hukumannya apa? Pencabutan warga negara. Eh, kamu udah wakil negara? Bukan. Karena kamu sudah melanggar aturan di sini. Harusnya paspotnya, KTP-nya, cabut semuanya. Mau balik? Ya boleh balik. Tapi ikut proses bagaimana menjadi warga negara Indonesia sama dengan para pemain sepak bola, kan? Kan itu. Iya, iya. Tapi kalau menurut Pak Suleman, sekarang paham istis itu di dunia ini sudah melemah atau nggak? Kalau dia masih kuat, orang sudah tidak pulang. Karena berarti mereka sudah tidak merasa ada, orang menyatu itu karena ada cohesion force, kan? Ada kepentingan bersama yang bisa dicapai kalau kita bersama-sama. Tapi kalau sekarang, kenapa dia pulang? Artinya istis ini sudah tidak lagi bisa merupakan tempat untuk penyeluruhan cita-citanya dia. Sehingga mereka mau pulang. Sehingga dia pulang aja lah. Sudah nggak ada untungnya kita di sini. Kalau sampai pulang, pengawasannya nanti mungkin barangkali... Terlalu lagi. Makanya saya bilang ini terlalu... Akhirnya malah menyebarkan paham-paham itu kepada masyarakat lainnya. Justru itu. Dari awal saya bilang, di negara manapun di dunia, selalu ada dua. Ada penyelesaian by law, ada penyelesaian beyond the law. Nah ini, dan itu ada. Harus. Saya dibahas, kita dulu ada pengawasan orang asing itu. Awasi semua orang datang. Tapi dari praktiknya gimana? Apakah pengawasan itu cukup betar atau tidak? Terlaksana? Ya kalau saya, ketat. Nggak tahu kan. Pada saat bapak. Pada saya, nggak tahu kalau orang lain. Sekarang. Ya kan lagi-lagi tergantung orang yang mau kerja apa tidak. Itu tadi. Karena intelijen itu bekerja tidak dilihat orang, akhirnya bisa terjadi orang itu tidur aja. Tapi bisa juga dia bekerja sama. Kan nilainya kerja sama nol. Akhirnya orang banyak lebih baik tidak kerja sama-sama nol. Tapi laporannya barangkali... Ya bisa aja kan asal laporan. Iya bisa. Makanya tanggung jawab pribadi. Kalau dia merasa bersalah tidak berbuat, ya itulah intelijen. Makanya intelijen kalau dia jadi, dia jadi. Kalau gagal, dia gagal. Untuk.